Gak deh, makasih saya suka yang nantang-nantang gitu Kayak pindah agama gitu kan Pokoknya Tidak terasa perjalanan cinta Rizky Febian dan Mahalini Rahatya Sudah akan memasuki usia 7 bulan pada 7 September mendatang Pasca Aiki mengungkapkan perasanya pada salah satu putri terbaik dalam pasar Bali ini Pada 7 Februari 2022 lalu di Jakarta Perbedaan keyakinan di antara keduanya Tak sedikit menumbuh kembangkan rasa toleransi di kalangan para penggemarnya Tak terkecuali pada keduanya Rizky Febian dan Mahalini Rahatya Pro dan kontra perjalanan cintanya pun tak jarang menjadi pemberitaan hangat di beberapa media Tak terkecuali di kalangan warga net Belum lagi ketika salah satunya kurang mood Kemudian tampil di depan kamera bersama Peragam persepsi pun berpendapat Mereka tak mesra lagi Cinta mereka seperti bertepuk sebelah tangan Hanya mencari popularitas Dimanfaatinlah dan lain sebagainya Namun bagi Aiki dan Neng Lini Sapan akrab keduanya ini Hal demikian adalah umum terjadi pada setiap pasangan publik figur yang menjalin hubungan asmara Bukti keseriusan cinta mereka meski diketahui beda agama Sepertinya bukanlah penghalang Pasangnya mereka tak hanya sekedar pacaran Niat tulus mereka berkali-kali diungkapkan di hadapan publik Baik lisan maupun tertulis Yakni pada tahun depan 2023 Mereka akan saling menghalangkan Meski perjalanan cinta mereka belum begitu lama Namun keduanya sudah menciptakan beberapa karya yang luar biasa Mulai dari mengeluarkan single Hingga acting atau menjadi pemeran utama pada sebuah film seris percintaan berjudul Senja hari ini indah yang tayang setiap hari Jumat di CX Comedia Tak hanya soal karya Belakangan ini job panggung mereka pun begitu sangat padat Persoalan tampil di atas panggung dan mampu membiu seribuan penonton Mereka lah ahlinya Apalagi kalau tampil berdua Bah, dunia itu serasa hanya milik mereka berdua Yang lain pada ngontak dululah Apalagi persoalan membuat beberapa penonton Mereka lah jagonya Bikin melelek, memberi motivasi Dan banyak lagi hal lainnya Tak jarang mereka bagikan setiap kali mereka manggung Pada penampilan mahal ini di kota Daing Maka seara provinsi Sulawesi Selatan Pada akhir pekan lalu misalnya Jawaban mahal ini soal beda agama dengan Rizky Febian kekasihnya Cukup mengundang reaksi ketika manggung di pelataran parkir Trans Studio Makassar Bagaimana tidak? Bagi mahal ini, pacaran beda agama itu adalah hal yang sangat menantang Dan tantangan itu kata mahal ini sangat ia sukai Biasanya yang nyakitin itu yang akan terganti Biasanya yang nge-PHP ini tuh tak akan terganti Aduh, 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 aduh Aduh, siapa nih? Nge-PHP nih Biasanya yang Biasanya yang kasih harapan palsu itu tak akan terganti Karena apa? Kita sebagai manusia, apalagi saya cewek ya Cewek Atau cowok mungkin sama seperti saya Kayak Suka yang menantang gitu Kalau gak tertantang tuh kayak kureng ya gak sih? Kalau yang Kalau gak menantang terus kayak Lurus, ya gitu, baik gitu Kayak Aduh, gak deh, makasih saya suka yang nantang-nantang gitu Kayak pindah agama gitu kan Ya, kedua orang tua dan para keluarga pasangan Tok Marko Tok ini Memang sudah diberi lampu hijau menuju jenjang keselusan Keakerapan mereka pun dengan para keluarga begitu sangat dekat Diketahui pula, karir mereka saat ini dan kedepannya memang begitu sangat padat Rezekinya pun pastinya kian mengalir Bagi teman-teman yang mungkin belum ada pekerjaan Tetap semangat ya Jangan pernah ada kata menyerah Seseorang mungkin bisa meniru usahamu Tapi tidak untuk meniru resekimu Yakinlah, reseki itu tidak akan pernah tertukar Sebab Allah SWT telah membagikannya secara adil Pada setiap umatnya yang ingin berusaha Sekali lagi, jangan pernah menyerah untuk bekerja dan berusaha Ingat, hidup itu memang diciptakan untuk bekerja Buktinya, sekolah dari TK hingga perguruan tinggi yang memakan waktu kurang lebih 18 tahun Selebihnya kan, kerja sampai mati Iya kan? Berada diurutan pertama dari 100 orang terkaya di dunia Rezeki datang itu karena kasih sayang Allah SWT Mengejar rezeki bukan mengejar jumlahnya Tapi, kejar dan rasakanlah nimat dan berkahnya Oke, mungkin sampai disini dulu yang Mimin ingin bagikan untuk hari ini Dan semoga, apa yang diharapkan Rezeki Fabian dan Mahal ini Hal positif apapun itu So, pasti para penggemarnya sangat mendukung Terus ikuti channel Berbagi Cerita ini Untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini Yang bertulis semua Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih